Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan mencoba membuat pakum penyedot debu atau pakum cleaner yang terbuat dari dinamo blender disini saya sudah siapkan dinamo blender dan disini untuk kipasnya terbuat dari seng seluruh spare part atau bagian-bagian dari pakum cleaner ini mengandalkan bahan-bahan yang ada seng seperti ini dibuat lingkaran dengan ukuran dudukan pipa 3 in nah disini akan saya contohkan ini pipa untuk dudukan dinamonya pipa 3 in seperti ini hanya potongan kecil jadi mengandalkan barang-barang yang ada dan untuk bodi daripada pengumpulan debunya ini dari tupperware untuk bagian tengah tutupnya diberi plug shock 3 in untuk dudukan dinamo nanti ini bagian untuk penampungan debu sudah ada jalur pipa hisap dari elbow 1 in nah untuk cover nanti bagian atas dari sisa galon bekas botol galon dipotong nanti bagian bawahnya nah hasilnya seperti ini sudah terpotong jadi nanti jadi cover bagian atas dan untuk cover filter penyedot debunya ini dari botol aqua 1 liter botol air mineral 1 liter dipotong diberi lubang untuk hisapan udara nah disini untuk dinamonya sudah saya setting untuk posisi di tengah dari pipa 3 in jadi diberi dudukan lagi supaya dinamo benar-benar posisi di tengah dan untuk kipas sendiri dia lebih kecil dari ukuran pipa 3 in supaya ketika berputar dia tidak menyentuh dudukan pipa 3 in nah seperti ini nah disini untuk dudukannya saya sekrup supaya tidak bergerak jadi kiri dan kanan hanya 2 supaya dia tetap di tempat ketika dinamo berputar nah untuk selanjutnya sengaja saya saya buat 2 baling-baling supaya hisapannya lebih kencang nah ini untuk bagian bawahnya saya pasang lagi baling-baling yang lebih kecil dari ukuran pipa atau dudukan dinamo ini tinggal diputar aja karena sudah ada ulirnya kita kasih kencang dengan bawaan dari blender itu sendiri jadi gerigi ini untuk mengunci baling-baling supaya tidak bergeser atau bergerak nah ini sudah berputar kita tes dulu sebelum pemasangan selanjutnya apakah kipasnya terbebas dari gesekan untuk memastikan saja supaya si baling-baling tidak bergesekan nah kita sambung langsung ke power kita coba dulu langsung sambung nah ini sudah saya pasang on-off jadi biar lebih enak untuk kita tes langsung selanjutnya kita siapkan posisi dinamo kita masukkan selanjutnya pasang filter yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah dipotong dan dilubangi kita pasang langsung ke bagian hisapan dari dinamo nah kita tambah dengan kos kaki supaya debu halus tidak ikut serta masuk setelah pemasangan filter selesai kita posisikan lagi ke semula kita setting sampai benar-benar vakum ini sudah siap dipakai nah disini semua bahan-bahannya yang ada di rumah jadi yang barang bekas dimanfaatkan nah untuk kuncian ini dari bekas seng untuk tutup kompresor kulkas dibagi dua disini digunakan untuk mengikat antara bodi dan penutup mesin bagian atas untuk pipa hisap bagian depan saya gunakan pipa 1 in dan soket 1 in dan untuk selangnya ini selang mesin cuci yang murah meriah cuma 10 ribu jadi ini semua bahan-bahan bekas dan bahan murah ke hasil sem worse korosan memahami untuk pembuatan mesin penyedot tebu atau pakum cleaner dari mesin blender sudah selesai dan terbukti hisapan lumayan kencang dari semuanya dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih